selamat menikmati atas nama Firman Syafi'i warga berkat TP Provinsi Jawa Barat berdomisili di pelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru baik, selamat sore selamat sore juga untuk Alhamdulillah ya, untuk operasi SAR pada hari ini hari kedua berkat kerjasamanya korban telah ditemukan pada pukul 18.15 hotel kebetulan tidak jauh dari titik tenggelam atau LKP-nya sekitar 100 meter dari titik LKP langsung dievakuasi oleh tim besar gabungan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Ratu Jaleha untuk korban timbul sendiri mungkin karena sudah waktunya ya timbul sendiri langsung teman-teman yang memantau di posko utama yang ada di Atakwa ini langsung melihat langsung diimpulkan teman-teman yang ada di sekitar langsung dievakuasi dan kondisinya meninggal dunia untuk posisi korban Magdelta ya atau meninggal dunia untuk pakaian lengkap untuk pakaian seperti terlihat tadi kita masih lengkap pakai baju masih pakai celana juga posisi meninggalnya apa gimana? untuk posisi meninggal ya seperti biasa laki-laki terkurap ya bisa ditunjuk tadi di pasmananya untuk korban tadi munculnya di sekitar sini ya di depan posko tenda sini muncul langsung karena lewat karena arus geras jadi sampai larut disitu tapi dikejar oleh teman-teman pakai speedboat dan rubber boot dan langsung di di evakuasi di evakuasi pakai anu ya kantong mayat itu memang secara itu tenggelam di dalam dasar atau memang ada yang nyangkut? kita kurang tahu banyak posisi untuk geras sungai di mata kurang mungkin di bawah itu banyak ranting-ranting yang menjawabkan lamanya korban itu muncul walaupun sebelumnya sudah dideteksi dengan alat alat akuas akuas tidak terdeteksi ya tapi alhamdulillah dia muncul kepenungkan terima kasih demikian laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti operasi kemanusiaan yang berlansung selama dua hari pasca orang tenggelam di jembatan Antasan Senor Camatan Martapura Timur Mukhtar Wahid melaporkan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati